Pemirsa seorang warga yang merupakan keluarga pasien TB atau tuberkulosis mengeluhkan lambannya pelayanan di sebuah puskesmas di Kabupaten Jombang, Jawa Timur hingga viral. Seorang pasien membuat postingan yang mengeluhkan lamban dan buruknya pelayanan pasien TB, tuberkulosis di puskesmas Mojoakung, Kabupaten Jombang. Dalam narasi itu dituliskan pasien harus menunggul selama 2 jam, sementara kondisi ruang pelayanan kosong ditinggal petugasnya. Kejadian ini pun viral. Saat dikonfirmasi, kejadian ini pihak puskesmas membantah dan menyatakan perekam video itu adalah pasien ke-13 yang akan dilayani petugas. Pasien yang komplek itu tidak tahu bahwa kita meninggalkan ruangan itu dalam rangka itu, dalam rangka membuatkan ujuan, menyiapkan obat. Untuk dibawa pasien ke Bengkulu itu, terus kita, itu sekitar durasinya, kalau saya hitung, saya berkira sekitar antara 30 sampai 35 menit. Sementara perihal kosongnya ruang pelayanan akibat ada pasien TB yang meminta rujukan ke luar Pulau Jawa, sehingga petugas harus ke ruangan lain membuat surat rujukan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Ainews melaporkan.